Intro Istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati ditahan polisi gegara kasus tuasnya Brigadir C Pemirsa Yang Budiman Istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Candrawati saat ini telah ditahan polisi gegara kasus tuasnya Brigadir J Benarkah? Beredarnya sebuah kabar yang mengatakan bahwa istri dari Irjen Verdi Sambo ini telah ditahan oleh polisi dalam kasus yang saat ini tengah hangat soal tuasnya Brigadir J atau Brigadir Joshua Soal istri Irjen Verdi Sambo ini yang telah diisukan berikan kesaksian palsu terkait dengan kematian Brigadir J Begini fakta sebenarnya soal narasi tersebut TKTQ terkait dengan tuasnya Brigadir J ini pun masih menjadi bola liar di masyarakat Beredarnya sebuah kabar yang mengatakan jika istri Irjen Verdi Sambo ditangkap gegara berikan kesaksian palsu Di tengah kemelut kasus ini, sebuah informasi yang telah mengatakan jika istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati terancam ditahan beredar di media sosial Pasalnya, istri Verdi Sambo ini disebut-sebut jika dirinya telah memberi kesaksian palsu terkait dengan kematian Sang Ajudan Informasi ini diunggah oleh kanal YouTube 212 TV dalam bentuk video berjudul Terjerat hukum istri Verdi Sambo harus terima hukuman penjara pada Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022 Hingga saat video ini ditulis, video mengenai istri Irjen Verdi Sambo itu hingga kini sudah dilihat 48.338 kali dan disukai 686 kali Pada thumbnail video, terlihat seorang wanita yang berpakaian narapidana yang diklaim itu sebagai istri dari Verdi Sambo Yang tengah berjalan di koridor penjara Ia didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam propam Akibat ulahnya, beri kesaksian palsu, istri Verdi Sambo terancam ditahan hari ini Bunyi narasi pada thumbnail video, dikutip dari kanal YouTube 212 TV pada minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022 Namun setelah ditelusuri lebih dalam lagi oleh seputar tangsel.com Klaim yang mengatakan istri Irjen Verdi Sambo, putri Candrawati terancam ditahan hari ini Karena memberi kesaksian palsu terkait dengan kasus toasnya Brigadir J adalah tidak benar atau hoaks Faktanya, tidak adanya sebuah informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut Kemudian, di dalam video berdurasi 8 menit 14 detik itu tidak terkandung informasi sedikit pun Seperti apa yang telah diklaim pada judul Selain itu, foto pada thumbnail video itu merupakan hasil dari editan Perempuan tersebut bukanlah istri Verdi Sambo Sementara itu, istri Verdi Sambo saat ini diketahui masih mengalami trauma pasca kasus penembakan Brigadir J Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih